Dalam video kali ini kita akan membahas Realme 6 Pro. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe dan follow Instagram saya di bawah sini ya. Oke, pertama kita mulai dari desain. Sebenarnya saya kurang suka sih ya melihat bagian depan dari handphone ini. Ini mengingatkan saya dengan Samsung Galaxy S10 Plus, yang mana dia memiliki dua kamer depan dan dia ada pinhole kayak gimana, kayak rasa aneh gitu bagian depannya. Kemudian di bagian belakangnya kita melihat disini desain Realme itu kayaknya sama-sama aja, nggak ada perubahan yang signifikan dari seri Realme 3 sampai Realme 6 Pro ini. Jadi Realme 3 itu kameranya dua dan sampai sekarang cuma ditambahin kameranya, tapi bahasa desainnya masih sama. Bagian atas sama bagian bawahnya juga terlihat mirip-mirip aja. Dan bahkan kalau kita bandingkan dengan Oppo, ini adalah Oppo A91, kita lihat semua bagian kameranya itu hampir sama desainnya. Wajar sih, karena Realme ini adalah anak perusahaannya dari Oppo. Tapi disini ada desain yang beda dari handphone pada umumnya, dia disini tombol powernya sekaligus menjadi fingerprint scanner-nya. Kenapa sih nggak di layar aja? Karena layarnya ini masih LCD, jadi masih belum bisa diletakkan fingerprint scanner di layar. Kenapa nggak di belakang? Kalau di belakang ya pasti kerasa sudah ketinggalan zaman ya, jadi pilihannya meletakkannya di tombol powernya disini. Oke, langsung saja kita bongkar handphonenya. Jadi pertama kita matikan terlebih dahulu handphonenya, dan kita lepaskan SIM tray-nya, dan bisa dilihat disini dia dual nano SIM dan micro SD, tanpa ada karet pelindung airnya ya. Seperti biasa, kita panaskan terlebih dahulu back covernya, dan kita gunakan suction cup untuk mengangkat sedikit bagian back covernya, sehingga kita bisa mencongkelnya. Dan disini saya merasakan lemnya ini cukup kuat, sehingga kita harus kembali lagi memanaskan back covernya. Intinya kita harus sabar dalam proses membukanya ini, jadi jangan terburu-buru ya. Kita panaskan lagi di daerah kameranya, karena disini paling banyak lemnya. Seperti yang kalian lihat, disini back covernya sudah mulai terbuka, tapi kita panaskan lagi aja ya, supaya lebih aman. Akhirnya back covernya bisa kita buka ya, dan bisa kita lihat disini, back covernya terbuat dari kaca. Saya baru tahu ini terbuat dari kaca, saya kira plastik pada awalnya ya. Sebelum membuka bautnya, disini kita mengamankan stiker garansinya terlebih dahulu ya. Ada dua di bagian bawah dan di bagian atas. Dan disini ada 18 baut yang harus kita lepaskan. Kemudian kita congkai lagi frame-nya menggunakan plastik ini. Setelah frame-nya kita buka, hati-hati karena masih ada kabel fleksibel dari fingerprint scannernya. Dan seperti yang kalian lihat disini, frame-nya terbuat dari plastik ya. Kaca kameranya dibuat terpisah, sehingga memudahkan penggantian apabila pecah. Fleksibel panjang ini untuk fingerprint scannernya, dan yang pendek ini adalah untuk tombol power-nya. Dan seperti yang kita lihat disini, fingerprint scannernya berada di atas dari tombol power-nya. Kemudian kita lepaskan soket baterainya, kemudian soket PCB bawah, dan soket panel LCD-nya. Antenanya jangan lupa dilepas juga ya. Dan ini dua kamera depannya. Keduanya sama-sama 16MP, tetapi yang di sebelah kiri adalah wide angle, dan yang di sebelah kanan adalah lensa normalnya. Kemudian kita lepas kamera belakangnya, yang paling atas ini adalah 8MP ultra-wide angle, dan yang di bawahnya adalah lensa utamanya, yaitu 64MP, tapi dia belum memiliki optical image stabilization, jadi stabilisasinya berupa elektronik. Dan kalau dilihat, ini ukuran sensornya lumayan besar ya. Kemudian yang di bawahnya lagi, ini adalah kamera telephoto, yaitu 12MP. Dan yang paling bawah adalah kamera makro 2MP. Mari kita lihat hasil foto dari Realme 6 Pro. Terima kasih telah menonton! Selanjutnya kita membuka motherboard-nya. Dan di sini bisa kita lihat motherboard-nya semuanya ditutupi oleh pelindung. Dan kita akan buka foil pelindungnya di motherboard-nya ini. Kita bersihkan thermal paste-nya, dan bisa kita lihat ada tulisan Qualcomm di sana. Jadi handphone ini menggunakan Qualcomm Snapdragon 720G. Yang mana dia ini adalah yang pertama menggunakan prosesor tersebut di pasar Indonesia. Dan kalau kita lihat yang lainnya juga tertutup, jadi cuma itu saja yang bisa kita buka ya. Kemudian lepaskan fleksibel di bagian bawah, dan kita buka modul speakernya. Menurut saya suara speakernya ini cukup kencang, dan suaranya juga lumayan jernih. Bass-nya juga cukup kerasa, jadi cukup oke untuk di harga seperti ini. Kemudian kita lepaskan PCB di bagian bawahnya. Dan kita lihat di sini headphone jack dan USB Type-C port-nya sudah dirindungi karet. Jadi debu di sini bisa dirindungi, dan saya nggak tahu ya kalau air, karena di sini tidak ada sertifikasi anti-airnya. Jadi mungkin hanya bisa splash resistant atau tahan percikan air. Bukan berarti tahan untuk terendam air belia. Selanjutnya kita lepaskan baterainya. Baterainya ini punya kapasitas 4300 mAh, dan dia nge-charge-nya bisa sampai 30 Watt, dan itu cepat banget. Dari 0, saya tinggal mandi sebentar, dan saya charge, saya selesai mandi, baterainya sudah mencapai 80-90%. Dan ini adalah speaker earpiece-nya. Jadi suaranya disalurkan dari speaker ini melalui saluran di atas itu, hingga ke bagian depan di atas layarnya. Yang bulat di bagian bawah ini adalah motor vibrator dari handphone ini. Walaupun refresh rate layarnya sudah sampai 90 Hz, sayangnya di sini dia masih menggunakan IPS LCD, jadi bukan OLED. Oleh karena itu, dia belum bisa menggunakan in-display fingerprint scanner. Kenapa IPS LCD? Ya untuk memakas harga. Bayangkan kalau dia pakai OLED, maka harganya akan jauh lebih mahal lagi nih handphone. Oke, jadi saatnya memasang kembali handphonenya. Jadi dengan harga 4,5 jutaan, menurut saya handphonenya ini worth it banget. Kenapa? Karena dia sudah menggunakan prosesor Snapdragon terbaru, 720G. GPU-nya menggunakan Adreno 618. Saya coba bermain game PUBG di handphone ini, dan saya tidak mengalami kendala sedikit pun. Ditambah lagi dengan refresh rate layarnya sampai 90 Hz, jadi itu membantu banget buat kita main game. Jadi kelihatan kayak respon layarnya itu lebih bagus aja gitu kalau kita lagi main game. Tapi jujur, desain seperti ini sebenarnya bukan desain favorit saya ya. Karena dia desainnya hampir beberapa generasi, nggak berubah secara drastis. Jadi dia cuma berubah sedikit saja, seperti penambahan USB Type-C port-nya. Dan yang lainnya juga masih mirip-mirip aja. Mungkin Realme di sini berfokusnya di performa handphonenya, jadi mereka melakukan research and development-nya untuk performa handphonenya, tetapi mereka sedikit mengurangi research and development di bagian desain handphonenya. Tapi untuk desain ini, kita kembali ke diri kita masing-masing ya, karena ini subjektif. Tapi saya yakin orang-orang yang membeli Realme 6 Pro ini, membeli handphone ini karenakan performanya, tapi bukan karena desain dari handphonenya. Oke, di sini kita sedang memasang soket baterainya, dan kemudian kita akan pasang framenya, tapi pasang terlebih dahulu soket dari fingerprint scannernya. Pastikan framenya kembali rapat seperti semula ya. Dan di sini kita coba nyalakan dulu handphonenya. Sebelum itu kita bersihkan dulu layarnya ya. Oke, handphonenya sudah menyala, dan kita akan tes kameranya. Kita tes kamera belakangnya terlebih dahulu, dan ini adalah kamera utamanya, dia bekerja. Kemudian kamera telephotonya, dia juga bekerja dengan baik. Dan kemudian kita akan coba kamera makronya, dia juga bekerja dengan baik ya. Kemudian kita coba wide anglenya, dan dia juga bekerja dengan baik. Kemudian kita lihat kamera depannya, ini adalah kamera depan dengan lensa utama, dan kita akan coba lensa wide anglenya, dia juga bekerja dengan baik ya. Selanjutnya kita coba fingerprint scannernya, dan menurut saya fingerprint scannernya ini mempunyai kecepatan yang sangat baik ya untuk membuka handphonenya. Kemudian kita pasang kembali semua bautnya. Jangan lupa pasang lagi sticker garansinya, jadi di sini handphonenya masih aman ya, sticker garansinya nggak sobek atau nggak rusak, jadi kemungkinan handphone ini masih tidak diketahui bahwa sudah kita bongkar. Double tap lamanya sudah saya bersihkan ya, jadi saya ganti dengan double tap baru supaya daya lekatnya bisa lebih maksimal. Dan tinggal kita tempelkan lagi back covernya. Sekali lagi, ini back covernya kaca ya, bukan plastik. Oke, sampai di sini dulu video hari ini. Dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, dan share video ini. Follow juga Instagram saya di bawah sini, dan sampai ketemu di video-video selanjutnya.